9 korban yang berhasil dievakuasi setelah tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Basarnas, dan BPBD memaksimalkan pencarian di sektor 3 dan 5 dengan menambah alat berat. Dari 9 korban, 5 korban sudah berhasil diidentifikasi, yaitu Ecih, Sherly, Asep, Sukiyat, dan Linawati. Sedangkan 4 korban lain masih dalam proses identifikasi. Total korban yang berhasil ditemukan tim SAR gabungan hingga saat ini sebanyak 31 korban. Tim SAR gabungan tengah fokus mencari 2 korban yang masih tertimbun tanah longsor. Sebatis telah dikau sinar-sandar yang berhasil dikauh. Oh, sudah minum jadi betul. Oh, Allah. Oh, tidak enak. Sudah plati hati. Terima kasih.